selamat datang kembali di channel sederhana ini senang rasanya bisa jadi salah satu channel favorit kalian dalam video teks kali ini kita akan membahas elemen yang mempengaruhi karakteristik para Zodiac selamat menonton semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kalian Terima kasih Zodiac jantung dalam ilmu Astrologi ilmu perbintangan kuno yang menjadi bagian dari sains pada akhir tahun 1600-an yang hingga kini masih digunakan ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya seperti planet bulan dan matahari dengan karakter dan nasib manusia karena semua planet matahari dan bulan beredar di sepanjang orbit ekliptika otomatis mereka semua juga beredar diantara Zodiac seseorang akan menyandang sign Zodiac nya berdasarkan kedudukan matahari di dalam Zodiac pada tanggal kelahirannya misalnya orang yang lahir awal Desember akan berzodiak Sagittarius karena pada tanggal tersebut matahari berada di wilayah rasi bintang Sagittarius selain dikelompokkan dalam 12 Zodiac dalam ilmu Astrologi ternyata juga ada kajian mendetail pada masing-masing Zodiac yang terbagi menjadi empat elemen penyusun karakter manusia tiap elemen Zodiac tersebut mengatur tiga sign Zodiac dan empat elemen tersebut adalah api tanah angin dan air untuk memahami karakter kedua belas Zodiac dapat dilakukan dengan melihat elemen pembentuknya keempat elemen Zodiac bisa membantu menjelaskan mengapa ada orang yang mudah meneteskan air mata mengapa ada orang yang suasana hatinya bisa cepat berubah mengapa ada orang mudah marah dan lain sebagainya elemen yang akan kita bahas kali ini adalah elemen air dimana Zodiac yang berkaitan dengan elemen tersebut ialah Cancer Scorpio dan Pisces untuk elemen air mereka memiliki sifat yang intuitif dan emosional sama seperti air itu sendiri yang bisa menempati wadah apapun elemen air juga dapat dengan mudah beradaptasi dengan situasi apapun sesuai dengan sifat air yang menyejukkan pemilik Zodiac dengan elemen air ini lebih peka dan sensitif sehingga mereka mudah sekali berempati dalam bersosialisasi tak jarang kita menemukan para sosial butterfly yang dengan mudah menjalin hubungan dengan orang lain mampu menjaga hubungan sehat positif efektif dan mudah untuk terkoneksi memahami berkomunikasi dan meng-influence orang lain para Zodiac elemen air ini pun memiliki kemampuan yang biasa dikenal dengan kecerdasan interpersonal yang melibatkan self-awareness yang berarti sadar akan emosi yang dirasakan dan perilaku yang dilakukan kemudian dengan kesadaran itu orang dengan kecerdasan interpersonal mampu menyesuaikan komunikasi dengan lawan bicaranya untuk memahami perasaan orang lain dan berinteraksi dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu sehingga komunikasi berjalan lebih efektif Kanser adalah salah satu rasi bintang dari 12 Zodiac yang ada para pemilik Zodiac ini kerap dipandang kurang menarik bagi sebagian orang atau bahkan kerap disepelekan lantaran sifatnya yang tidak enakan beberapa orang juga memiliki perspektif tersendiri mengenai Kanser sebab mereka dinilai kerap memanipulatif terutama dalam hubungan asmara padahal kesan negatif seperti itu tak sepenuhnya dilakukan oleh kaum Kanser mereka hanya akan memanipulatif jika dalam kondisi terdesak atau terancam saja Kanser sebenarnya merupakan pribadi yang kreatif dan juga memiliki berbagai ide gila bahkan mereka kerap bersikap nekat demi merealisasikan ide gilanya tersebut sikap kreatifnya ini membuatnya mampu lolos dari berbagai masalah yang menerah sekalipun Kanser telah berada di jalan buntu namun dirinya selalu mampu mencari jalan keluar dan berhasil dengan sangat epik tidak diragukan lagi Kanser adalah pribadi yang dermawan dan juga royal dirinya bahkan sampai mengesampingkan keinginannya demi dapat memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintainya Kanser akan memberikan apapun yang menurutnya berharga untuk melihat senyuman di wajah orang yang ia sayangi bahkan pada orang tak dikenal pun Kanser dapat memberikan perhatian hadiah atau bahkan bantuan dengan suka rela saat memberikan bantuan terutama yang berhubungan dengan materi Kanser tak akan pikir panjang baginya jika hal tersebut bisa membantu banyak orang maka dirinya rela melakukan apa saja untuk membuat orang lain bahagia dan terkadang hal inilah yang menjadi bumerang untuknya kebaikan dan ketulusannya sering disalahpahami disalahartikan bahkan dimanfaatkan oleh orang lain Kanser adalah pribadi yang supel dan juga pandai bergaul dimana bumi dibijak disitulah Kanser akan mendapatkan banyak sekali sahabat kehadirannya seringkali ditunggu oleh banyak pihak sebab kalau gak ada Kanser rasanya dunia itu sepi Kanser juga pribadi yang suka berbicara dirinya bahkan pandai melontarkan humor receh atau bahkan memberikan tingkah yang bisa membuat orang geleng-geleng kepala semua itu dilakukan Kanser tidak lain dan bukan lantaran hanya ingin menerbarkan kebahagiaan Kanser adalah Zodiak Kardinal dan bisa dikatakan sebagai pemimpin Zodiak Air membuat mereka pandai membuat keputusan dan mampu memanifestasikan mimpi mereka secara real mereka dikenal sebagai sang pemberani mereka pandai mengurus orang-orang yang mereka sayangi kemampuan sang kepiting untuk bergerak secara perlahan di laut dan di pesisir pantai membuat mereka mampu membedakan kapan mereka harus tenggelam dalam emosi mereka dan kapan mereka harus terlena dalam dunia materialis jika ada suatu situasi atau orang yang membuat mereka nyaman mereka akan terus berpegangan pada hal tersebut dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki salah satu kelebihan utama Peace Chess adalah kreatif dan imajinatif kemampuan yang hampir tidak dimiliki oleh semua Zodiak bagi banyak orang yang tidak mengenal Zodiak Peace Chess mungkin tidak akan mengira bahwa mereka adalah sosok yang sangat baik salah satu sifat paling dominan yang dimiliki Zodiak Peace Chess adalah rasa empati mereka mudah memahami perasaan dan mengerti penderitaan orang lain Peace Chess salah satu Zodiak yang paling emosional menanggapi segala sesuatunya dengan hati sebelum menggunakan logikanya sifat kedua yang membuat Zodiak istimewa adalah sisi romantismenya dalam urusan percintaan dia tipe yang tidak ragu menunjukkan kasih sayang kontak fisik yang penuh kehangatan yang memberi kesan protektif yang kuat mistis dan pemimpi kedua hal tersebut mengisi hati dan pikiran seorang Pisces yang lembut sang Zodiak Mutabel emosi mereka terus berganti tanpa terkendali dan mereka memerlukan waktu yang lama sebelum akhirnya membuat sebuah keputusan namun begitu mereka berkomitmen akan sesuatu terutama yang menyangkut perasaan mereka bisa dengan mudah berenang menjauh dari hal-hal yang tadinya membebani mereka sebagai satu-satunya Zodiak Fixed dalam elemen air Scorpio memiliki gairah yang sangat tinggi dan seringkali disangka sebagai Zodiak berelemen api di balik hal tersebut energi mereka yang intens masih kalah dibandingkan dengan intuisi mereka yang kuat Scorpio sangat bergantung pada perasaan dan insting mereka kedua hal tersebut bahkan mampu menyingkirkan logika ketika mereka harus membuat suatu keputusan emosi mereka sangat tinggi dan mengalir deras membuat mereka tak bisa mengesampingkan perasaan besiaplah untuk disengat jika kamu menyakiti seorang Scorpio sengat mereka yang beracun dan mematikan akan menyerang jika kamu berani mengkhianati mereka terima kasih sudah menonton video teks ini dukung terus channel sederhana ini dengan cara subscribe dan like video-videonya agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kalian semua terima kasih selamat menikmati